Hai Macungars, kenalin aku Tasya, dan pada hari ini aku sedang bersama dengan Bapak Hendro, selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi Universitas Macung. Apa kabar Pak Hendro? Baik, terima kasih. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak, hari ini Tasya mau sedikit kepo ini tentang Program Studi Sistem Informasi. Sistem Informasi itu apa sih Pak, dan apa saja yang dipelajari di Program Studi ini? Baik, saya jelaskan sedikit ya. Sistem Informasi adalah salah satu tabang ilmu komputer yang ada di Indonesia, jadi kita punya lima tabang ilmu komputer, yang pertama adalah teknik komputer, sistem komputer, teknik informatika, ilmu komputer, sama sistem informasi. Nah, masing-masing punya kekasan jenis sendiri ya, kalau saya yang paling ngetrend di Indonesia itu cuma dua, teknik informatika sama sistem informasi. Bedanya begini, kalau sistem, saya menganalisa, mengilustrasikan sebuah bangunan gitu ya, kalau kita membuat sebuah bangunan itu dibutuhkan seorang arsitek dan seorang mandor. Nah, yang membedakan bahwa sistem informasi itu adalah seorang arsiteknya, dia akan menggambarkan semua kebutuhan bangunan itu, baik dari sisi aliran datanya bagaimana, kemudian nanti jaringannya bagaimana, kemudian teknik informatika yang akan menerapkan itu di dalam bangunan itu. Dia akan mengawasi pembangunannya, mengawasi pembuatan aplikasinya seperti itu. Jadi, cara gampangnya seperti itu penjelasannya, membedakannya. Wah, menarik banget dan juga sangat berpengaruh ya, Pak. Jadi, mereka harus berkolaborasi ya, informasi dengan teknik informatika terutamanya. Nah, Pak Endolotas ini mau menanyakan nih, di dalam sistem informasi sendiri, apakah ada konsentrasi-konsentrasi yang lebih dijuruskan atau lebih difokuskan lagi, terutama di Universitas Macung, Pak? Ya, di SI Sistem Informasi Macung itu ada dua penjurusan, yang pertama adalah tata kelola sistem informasi, yang kedua adalah sistem informasi manajemen. Nah, tata kelola itu kita bisa mengatakan gini, tata kelola adalah menyelaraskan kebutuhan teknologi dengan proses bisnis. Kemudian, kalau sistem informasi manajemen adalah membangun sebuah aplikasi, mulai dari bagaimana mendeskripsikan proses bisnis perusahaan, kemudian merancang, kemudian membangun, kemudian mendokumentasikannya, sama kemudian bagaimana mengukur aplikasi tersebut. Dengan keahlian yang sekembikian rupa, Pak, apakah tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman dari SMA yang melangkipa dapat bergabung di sistem informasi? Misalkan dari anak IPS, atau bahkan teman-teman dari SMK, apakah bisa bergabung? Tidak, jadi sistem informasi ini unik ya. Jadi, dia mempelajari tiga bidang ilmu, ilmu komputer, ilmu bisnis, sama ilmu manajemen. Jadi, saya kira dari semua jurusan bisa masuk, karena dia akan belajar komputer, belajar bisnis juga, dan belajar manajemen. Jadi, semua jurusan sangat bisa masuk. Jadi, dan dipelajarin dari basic ya, Pak. Jadi, tidak terlalu hanya khusus untuk teman-teman dari IPA, ya? Tidak, semuanya nanti dari awal dipelajarin. Sangat menarik sekali. Tasya, boleh lanjut ya, Pak, saya poin. Nah, untuk dunia kerja sendiri, sistem informasi ini lulusannya, diimplementasikannya dia sebagai apa? Dan gimana prospek kerja lulusan teman-teman dari sistem informasi, terutama dari Universitas Semacung, Pak? Jadi, kalau kita mau menanyakan bagaimana sih sebetulnya lulusan sistem informasi itu, saya tidak perlu khawatir ya, lulusan informasi itu akan selalu bekerja dimanapun, asal organisasi itu mempunyai sistem informasi. Jadi, dia mau jadi sebagai perencana, penganalisa, mendesain, merancang, ataupun bahkan mengaudit, dia akan bisa dimanapun. Jadi, kalau menurut saya, pesan saya kepada teman-teman, jangan khawatir lulusan sistem informasi itu akan bekerja di, bisa bekerja di semua bidang pekerjaan. Karena ilmu yang dipelajari paket komplet, ya, Pak. Betul, ya, betul. Lalu, untuk masa tumbuh kerja nih, Pak, dari teman-teman alumni yang sudah ada selama ini, bagaimana dengan masa tumbuh kerja dari alumni sistem informasi? Kebanyakan dari alumni kami sebelum wisuda sudah bekerja. Jadi, yang bekerja itu, karena dia tidak mau keluar dari Malang saja, tapi kalau keluar dari Malang, pasti sebelum wisuda, setelah ujian da, langsung bekerja. Kalau untuk studi lanjut, itu biasanya lebih mengarah ke mana? Apakah mereka mengambil manajemen kah? Atau mereka tetap mengambil ke komputer? Atau selama ini sudah ada yang melanjutkan studi lanjut dari alumni SIS? Ya, kalau yang melanjutkan studi lanjut sudah banyak, ya, terutama yang ingin menjadi dosen. Bahkan ada yang suka sampai ke luar negeri, ke Australia juga. Sangat-sangat menarik, teman-teman. Jadi, buat kalian lulusan IPA, IPS, SMK, jangan khawatir karena sistem informasi ini bisa dijangkau oleh semua teman-teman. Yang penting ada niatnya, ya, Pak. Yang penting ada niatnya. Lalu, kalian juga suka dengan apa yang kalian pelajari. Kalian merasa itu adalah potensi kalian. Nah, kayaknya cukup, Pak. Tasya kepoinnya. Nanti kalau misalkan kamu tanya-tanya lagi, saya tanya-tanya lagi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Endro. Ya, sama-sama. Dan buat kalian, teman-teman, jangan lupa buat kepoin program suri kita yang lainnya. Dadah! Selamat menikmati.